Kecerdekan Abu Nawas saat menaklukkan tantangan berbahaya Raja Harun Ar-Rashid tidak perlu dipertanyakan lagi. Berkali-kali baginda Raja dibuat heran dan terpukau dengan tingkah sufi nyeleneh ini. Satu hari, Abu Nawas diundang ke istana untuk menghadap baginda Raja. Raja Harun Ar-Rashid bertitah, Wahai Abu Nawas, aku punya misi yang harus engkau taklukkan. Misi apa itu yang mulia? Tanya Abu Nawas. Begini, engkau tahu kan negeri ini punya teluk yang sangat luas. Tapi sayang, tidak pernah ada satu orang pun yang sanggup menyeberangi teluk itu. Apakah engkau mau berenang ke sana? Dita Raja Harun Ar-Rashid. Tantangan berat tersebut sengaja diberikan kepada Abu Nawas mengingat Raja sangat paham kalau salah satu rakyatnya itu pasti bisa berenang menyeberangi teluk dengan kecerdasannya. Sambil menggerutu Abu Nawas menjawab, Yang mulia, hamba bukan perenang yang baik. Tetapi jika memang yakin, maka hamba siap melakukannya. Usai pertemuan itu, Abu Nawas pulang dan dibuat stres lantaran ia tidak memiliki kemampuan berenang. Kesokan harinya, Abu Nawas berjalan ke pantai sambil memandangi luasnya lautan. Dalam hati kecilnya bersuara, Sulit untuk berenang ke sana. Tapi dalam kekalutannya itu, ia melihat setumpukan pakaian anak-anak yang tergeletak di pinggir pantai. Ia kemudian bertanya, Di mana anak-anak ini? Lalu Abu Nawas pun pulang dengan wajah semaringah karena ia telah mendapat ide cemerlang. Pagi buta keesokan harinya, Abu Nawas langsung berangkat ke pantai dengan membawa pakaian ganti. Sesampainya di pantai, Abu Nawas meletakkan pakaiannya, sepatu beserta cincin yang biasa ia kenakan. Setelah itu, Abu Nawas langsung kembali pulang ke rumahnya, tidak berenang sebagaimana seharusnya. Tidak berselang lama setelah Abu Nawas pulang, Baginda Raja datang ke pantai bersama sejumlah ajudannya. Mereka dibuat terkejut karena menemukan pakaian Abu Nawas tergeletak di pinggir pantai. Luar biasa orang ini, Gumam Baginda Raja. Meski demikian, beberapa ajudan Raja ada yang tidak yakin jika Abu Nawas benar-benar berenang menyeberangi lautan. Mereka akhirnya pergi mendatangi rumah Abu Nawas untuk memastikan keberadaannya. Sayang, di rumah Abu Nawas, rombongan Raja tersebut hanya bertemu dengan istrinya yang menceritakan keberadaan Abu Nawas. Kemarin ia bercerita kalau ia akan berenang menyeberangi teluk. Dia berkata bahwa yang mulia memerintahkannya melakukan demikian. Sebenarnya saya tak tega membiarkannya pergi karena saya tahu ia bukan berenang yang baik. Kata istrinya dengan nada yang sedih. Sejurus kemudian, salah seorang pegawai istana datang kepada Baginda Raja dan menyampaikan sebuah kabar bahwa Abu Nawas telah ditemukan oleh nelayan. Abu Nawas lalu dijemput oleh rombongan Raja di tepi pantai dengan keadaan pura-pura pingsan. Melihat Abu Nawas tidak berdaya, Baginda Raja kemudian berupaya membangunkannya. Beruntung, senyuman manis Abu Nawas setelah tersadar membuat lega Baginda Raja karena Abu Nawas selamat dari maun. Engkau hebat Abu Nawas, kata Raja Harun al-Rashid.